Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sudah melihat hilal pertanda impor jagung bakal dihentikan di Aceh. Dan itu menjadi pertanda bagi Indonesia, untuk kembali bisa ekspor jagung seperti tahun 2018 dan 2019. Itu bisa dilakukan, lantaran sudah ada panen, sekaligus tanam jagung kembali yang digelar di Aceh, oleh Amran, bersama Pangdam Iskandar Muda, Maijen Teninovi Helmi Prasetya dan penjabat gubernur Aceh, Ahmad Marzuki di Lahan Demprot Yonif 112 DJ di Desa Deunong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Jagung yang dipanen tersebut, adalah hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh, dana akan dilanjutkan dengan panen jagung serentak di sejumlah lokasi di Indonesia dalam waktu dekat. Selain melakukan panen dan penanaman jagung, Ketua Umum Penguruh Pusat Ikatan Alumni Ika Universitas Hasanuddin menyerahkan bantuan kepada Kodam Iskandar Muda dan Provinsi Aceh sebesar Rp170,98 miliar. Dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesephaman MOU untuk akselerasi peningkatan produksi pangan khususnya padi dan jagung nasional. Menurut owner PT Tiran Indonesia itu, hasil dari gerakan tanam jagung tersebut, nantinya bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi menjadi gerakan kemanusiaan, yang dapat disumbangkan jika produksi dalam negeri surplus. Terlebih, Indonesia pernah mengekspor jagung pada 2018 dan 2019, tapi terhenti akibat tekanan El Nino. Amran juga memuji Forkopinda Aceh, khususnya gubernur dan panggam, yang terus bergerak, sehingga kita optimis bisa kembali wujudkan ekspor. Ya, pemerintah Aceh mengajukan bantuan jagung 60 ribu hektare, tapi kami tambah menjadi 100 ribu hektare. Jika produktivitasnya 5 ton per hektare, 100 ribu hektare dapat menghasilan 500 ribu ton, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!